Kembali bersama Top News, bersama saya Kevin Egan. Pemirsa Turnamen Tarkam Bener Bersatu Cup 2024, Piala Bupati Semarang berakhir ricuh. Dua wasit dalam pertandingan itu dikeroyok pemain dan penonton. Terima kasih telah menonton. Luka di bagian dada dan tulang rusuk. Sementara wasit kedua yakni Ridwan Prayitno mengalami luka di bagian kepala. Akibat peristiwa pengeroyokan ini, kedua wasit dilarikan ke rumah sakit Dr. Asmir, Kota Salatiga. Pengacara korban Handrianus Handiar mengatakan insiden kericuhan saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari Pores Semarang dan sejumlah saksi sudah diperiksa. Pengacara korban juga telah melaporkan tujuh pemain profesional yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Hal ini dilakukan usai mempelajari isi video yang telah beredar di masyarakat. Dari identifikasi sementara pemain profesional yang terlibat, ada yang berasal dari Liga 1 dan Liga 2. Yang terlaku untuk sementara ini, para pemain yang sempat kami identifikasi karena kami mengetahui itu adalah para pemain-pemain profesional. Dari Liga 1, Liga 2, bahkan ada yang sudah pensiun, ya kalau kita sebut itu sebagai legend timnas ya bisa. Itu ada berapa pemain? Kurang lebih tujuh. Jadi sementara ini memang kami split untuk menjadi dua perkara. Karena Mas Hadi ini adalah anggota TNI dan itu meskipun satu lokus delikti, tapi tempos delikti-nya adalah berbeda. Satunya sekitar jam setengah 4, satunya hampir menjelang mahrif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.